Ratusan pemuda dari salah satu perguruan silat terlibat bentrok dengan kelompok warga di Jember, Jawa Timur. 19 pemuda berhasil ditangkap, beserta belasan unit sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Seorang warga mengalami luka-luka dan satu rumah rusak di bagian kaca ruang tamu. Inilah video amatir warga saat ratusan pemuda dari salah satu perguruan silat melakukan konvoy sebelum terlibat bentrok dengan kelompok warga. Di desa Tanggulwetan, kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, Rabu, Dinihari. Ratusan pemuda tersebut langsung menuju sebuah rumah yang merupakan anggota perguruan silat dan mendapatkan perlawanan dari warga karena dianggap mengganggu keamanan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung menghalau dan harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membebarkan ratusan pemuda yang tetap nekat melakukan penyerangan. Akibat peristiwa ini, satu rumah warga mengalami kerusakan di bagian ruang tamu. Satu warga setempat yang saat itu sedang melintas mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Dari peristiwa tersebut, 19 pemuda berhasil ditangkap polisi beserta belasan unit sepeda motor yang ditinggalkan pemiliknya yang diduga milik pemuda dari kelompok perguruan silat. Kita berhasil mengamankan terduga pelaku yang merupakan warga dari luar daerah tersebut yang berada di sekitar TKB. Sejumlah kurang lebih ada 19 orang. Kemudian pemeriksaan sampai hari ini masih berlangsung atau begitu? Saat ini masih berlangsung pemeriksaan baik korban, saksi yang ada di TKB maupun yang tersuga pelaku yang kita amankan. Hingga saat ini, pemeriksaan terhadap 19 pemuda dari salah satu perguruan silat beserta sejumlah saksi dari warga setempat untuk mengetahui penyebab dan motif peristiwa bentrokan ini. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur